Lalaikan bermegah-megahan Kayak misalnya di Berita infotainment Sehari ini Pesan bed up Bad up itu pak Tempat mandi itu ya Itu harganya sampai sekian miliar Subuhan Cuman buat mandi Jadi saya jadi mikir di Indonesia Ada orang yang Kaya sangat Sampai tempat mandi aja Mesti bermiliar-miliar dia beli Ada orang yang Susah sangat Sampai beras aja gak kebeli Sampai SPP gak kebayar ya pak Subhanallah Saya kan ini Menyakitkan sebetulnya ya pak Mempertantankan kemewahan di tengah Kesusahan itu kan menyakitkan bagi orang Susah Makanya jangan terbuai Menceritakan kekenyangan di tengah Orang kelaparan Dibacak orang kita Jangan Jangan pamer Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Ida ru'ayitallahu Yu'til abdu Fid dunya Ala ma'asihi Mayuhibbu Kalau kalian lihat Allah ngasih semua Ngasih semua Perkara dunia ini Atas orang yang Dalam keadaan ma'asiat Orang itu ma'asiat Tapi apa yang disenangi Apa yang diingini Ahli ma'asiat itu Dikasih semua oleh Allah Dia ma'asiat Dia gak taat Dia ingkar pada Allah Tapi segala yang dia inginkan Allah kasih Fa innama huwa istidraj Yang kayak gitu Kata nabi Namanya Istidraj Bahasa kita Nya apa Dilulu pak Terserah lu Mau apa Buah kasih Sampai batas Waktunya Sampai ending Tertentu Maka baru Kemudian Allah berikan hukuman Bertubi-tubi Kalau dalam versi Qurannya begini Surah al-an'am Ayat ke-44 Falamma nasu Madhukirubihi Fatahna anayhim Abwa bakkulli syaih Maka Apabila mereka Nasu Lupa Sudah Lupa Madhukirubihi Sudah lupa Dengan peningatan Allah Lupa al-Quran Lupa ajaran agama Lupa yang benar Lupa untuk taat Kepada Allah Fatahna anayhim Abwa bakkulli syaih Maka Allah Bukakan Untuk mereka Semua Pintu Kesenangan Jadi Bapak-bapak ini Kalau mau senang banget Hidup ini Semuanya senang Lupa aja Lupa banget Halal haram Hantam Cewek cantik Embat aja Semua hantam aja Lupakan Allah Kalau kita lupakan Allah Kalau pada si ayat ini kan Maka Fatahna anayhim Abwa bakkulli syaih Kami bukakan Untuk mereka Semua Pintu Kesenangan itu Apa kami kasih Kata Allah Apa yang kita definisikan Sebagai sebuah Kesenangan Dan kegembiraan Dikasih Hatta idha Sampai mereka itu Bangga betul Dengan segala Fasilitas yang mereka Miliki Sampai mereka Udah bangga Akhusnahum Baghtatan baru Ditipakan kepada mereka Adab Baghtatan Silih berganti Bertubi Sampai neraka Faedahum Mublisun Dan mereka Cuman bisa terdiam Tanpa mampu Membantahnya Subhanallah Nggak enak itu Istidrat itu Nggak enak Mudah-mudahan Kita semua dijauhkan Dari istidrat ini Allahumma ameen